Al-Fatihah Tidak taat daripada jin yang taat Dan apakah hisapnya Sama di akhirat Seperti manusia Begitu saja Baik itu kembali kepada yang kita bahas Kemarin bahwasannya Ada yang mengatakan para ulama bahwasannya Syaitan itu ada yang Ada yang mengatakan syaitan adalah memang Murni dari bangsa jin yang Dari bangsa jin Bangsa jin jadi gini Jin iblis Iblis syaitan keturunannya Jadi satu ini Ada yang mengatakan bahwasannya Syaitan itu adalah Yang jahat dari bangsa manusia disebut syaitan Syaitunil insi wal jin Jahat dari bangsa jin adalah juga disebut Syaitan Cuman kita akan cenderung kepada bahwasannya Syaitan yang benar-benar syaitan yang dari bangsa jin Iblis tadi itu Yaitu syaitan iblis Ini bukan dari bangsa Kalau manusia jahat ya yang tidak Yang brutal, dolim, segala macam Tapi pantas Tapi pantas juga disebut syaitan juga Semacam itu Baik, seperti itu Ini sudah kita bahas Pembahasan ini Jadi Beda Ada dari manusia disebut Seperti syaitan Disebutkan juga dalam Al-Quran Sudah kita bahas Dan juga Hanya yang perlu itu adalah Justru bukan ini Yang tidak terlihat Gaib Syaitan Iblis katakan Menaljinni Dalam Al-Quran disebut Di saat suruh sudut Ga mau Bahasanya dia menaljinni Daripada bangsa jin Dan jin itu ada yang islam Betul Ada yang islam Yang islam tidak akan Ya akan masuk surga Nanti kesamaannya gini Perbedaan antara jin dengan manusia Adalah Dari asalnya Manusia dari tanah Jin dari api Kesamaannya adalah Sama-sama yang beriman Sama-sama yang kafir Ya Seperti itu Lihat butuh untuk mengabdi Untuk mengabdi Jadi ada yang mau mengabdi Ada yang tidak mau mengabdi Seperti itu Masya Allah Ya baik Bu ya Nah Apakah itu Bu ya Ada yang dihisap nanti Bu ya Kan kalau yang kita tahu kan Yang dihisap kan manusia Apakah jin juga Sama Hisap semuanya Karena dia termasuk Ikut menjadi syariatnya Baginda Nabi SAW Ada pun caranya Ada di antara mereka mufti Kita tidak pernah masuk kampungnya Jadi yang penting kita beriman Dan mereka pernah belajar Pada Nabi Zaman Nabi Nafar minal jin Sekolompok dari jin Belajar Dan mereka menyebarkan dakwah Jadi memang jin itu Ada yang muslim Ada yang kafir Saya ingat di dalam Al-Quran Bu ya Ada surah jin Gitu Bu ya Betul ya Bu ya Ya betul Nah surah jin itu Kan menceritakan bagaimana Kaum jin itu Akhirnya Kagum dengan Kemuliaan agama Islam Al-Quran Mendengar Al-Quran Dan mereka masuk Islam Jadi yang itu yakini Bahwasanya Jin itu ada yang Islam Sudah Sampai disitu Ada pun mereka Darul ifta'nya dimana Sudah enggak seperti itu Jadi kita harus jauh ke sana Yang penting kita yakini Dan memang tidak Mereka alamnya berbeda Dan kita tidak akan tahu Ya Kita tidak tahu Bu ya Saya pernah Dengar gitu Ini pertanyaan ya Bu ya Apakah Pada saat Kita Salah menerapkan Bacaan Ya Kita Melakukan sesuatu Yang niatannya Tidak karena Allah Itu ada Intervensi jin juga Disitu Bu ya Kalau tadi Bu ya kan Mengatakan Contohnya Bu ya Ilmu kebal Ilmu kebal Ini kan banyak yang pakai Wah lagi musim nih Bu ya Biar Ini pakai ilmu kebal Apakah itu ada intervensi Jin, iblis, atau setan Bu ya Enggak Kalau ilmu kebal Yang dimaksud adalah Dia membaca ayat Al-Quran Lalu memohon kepada Allah Agar diberi kekuatan Namanya tawassul Dengan bacaan Al-Quran Dan sah-sah saja Yang demikian itu Ya Yang tidak diembeli Dengan macam-macam Ya Sehingga seorang guru Mengajarkan kita lagi Dalam keadaan genting Kalau membaca ayat ini Kan memang ayat Menjadi sebab kebaikan Sebab kekuatan Segala macam Sampai disitu saja Sehingga kekusuhan Dia dalam membaca Itu Jadi cuman kadang-kadang Ini tersebabkan Korang menjadi ilmu kebal Dan sebagainya Baru sahabat Nabi Lebih berhak Untuk mendapatkan ilmu kebal Tapi mereka banyak Mati syahid kan Jadi Tapi mereka juga Baca doa Mati syahid Terpenggal lehernya Juga ada kan Begitu Jadi yang dimaksud Adalah Para ulama Pertama itu Memberikan moti semangat Keberanian Dalam dirinya Bahwasanya Kamu dengan Allah Makanya baca Al-Quran Kamu semangat Dalam berjuang Musuh kita Musuh yang berani Membunuh kita Kamu harus berani Dengan ini Kemudian juga Di balik itu Ada namanya Yang Allah Kalau dia kekasih Allah Namanya Karamah Atau ma'unah Pertolongan yang Allah berikan Berarti bacok Tidak apa-apa Jadi Ini adalah termasuk Berkat daripada doa Al-Quran tadi Hanya sebatas itu Tidaknya kita Kita boleh mempercayai Jangan dihubung-hubungan lagi Kecuali memang dia minta Kepada Na'udhu Selain Allah Kok diberi kekuatan Pasti Ong sihir pun Juga punya kekuatan Tapi bukan dari Allah Bukan dari Allah semuanya Tapi diizinkan Mulai cara yang batil Ini cara yang baik Dengan karamah Cara yang jelek Dengan namanya adalah Ihana Penghinaan bagi dia Atau istidrat Dan lainnya Atau sihir Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih